Intro Halo teman-teman, salam cerdas Nah kembali lagi bersama saya di channel youtube Bambrian Nah kali ini saya akan mencoba membahas kembali terkait dengan Redford Saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya di kolom komentar saya mengenai Redford ini Apakah memang Redford ini adalah aplikasi money game ponzi atau sebenarnya aplikasi yang memang membantu masyarakat Nah saat ini kita lihat bahwa teman dari Redford ini yaitu ROBD saat ini sudah kalau bisa saya katakan ya sudah skam Terkait dengan Redford ini, kalau teman-teman memperhatikan dari grup telegram dari Redford tersebut Member-member dari Redford ini ada rasa khawatir Nah rasa khawatir inilah banyak pertanyaan yang dilontarkan di grup telegram Oke teman-teman ya sebelum saya lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar aplikasi penghasil uang dan aplikasi money game ponzi yang selalu saya bahas di channel ini Ketika saya melihat di grup telegram dari Redford ini Ada di situ yang menyatakan bahwa kenapa saya ganti pasport itu selalu error Jadi sudah ada sistem yang error di Redford ini Nah ini pertanda teman-teman bahwa Redford ini bisa jadi sebentar lagi akan mengikuti temannya ini yaitu ROBD Di grup telegram disitu disebutkan bahwa kalau teman-teman perhatikan ada juga member-member yang mengatakan kenapa withdraw sudah semakin lambat Karena sudah sampai maksimal 36 jam Nah mungkin dulunya itu sebelum 12 jam atau sebelum 24 jam itu sudah ditransfer atau sudah diterima di rekening Tetapi kenapa sampai sekarang itu belum diterima Nah inilah tanda-tandanya kalau aplikasi berskema ponzi Aplikasi berskema ponzi itu adalah ketika mereka melakukan withdraw Mereka harus menunggu dulu deposit-deposit Setelah sudah ada deposit baru bisa mereka melakukan withdraw Nah kalau tidak ada deposit dari teman-teman dari member Maka tidak bisa mereka melakukan withdrawal Nah teman-teman ada juga yang bertanya di kolom komentar dari video-video saya yang saya bahas tentang Redford Mereka mengatakan abang harus tahu dulu nih tentang heart of hope Nah ada informasi menarik tentang heart of hope yang mau saya sampaikan kepada teman-teman saat ini Coba teman-teman search di Google Itu banyak sekali yayasan harapan hati Jadi yayasan heart of hope ini yang ada bukan hanya di Indonesia tapi di belahan dunia Nah yang mana yang berafiliasi dengan Redford ini Nah kalau teman-teman perhatikan ada yang gambar hati lalu tangan seperti ini Nah itulah heart of hope yang berafiliasi dengan Redford ini Ketika saya melihat informasi atau berita dari Evoke News dalam satu artikel Di sini judulnya adalah yayasan hati harapan atau yayasan heart of hope menuntaskan kemiskinan lewat trading Nah saya jadi bertanya di sini Yayasan heart of hope menuntaskan kemiskinan lewat trading Nah ini kan mereka membantu masyarakat miskin Kenapa mereka juga melibatkan masyarakat untuk trading Nah ini hal yang menurut saya tidak logis dan tidak masuk akal Namanya yayasan berarti membantu orang miskin bukan memberatkan orang miskin Nah kalau kita baca di sini Banyak sekali pertanyaan terkait yayasan heart of hope Atau sering dikenal dengan nama yayasan hati harapan Mereka bergerak dengan harapan menjadi masyarakat pekat terhadap investasi seperti hal trading Jadi mereka ingin mengajarkan masyarakat itu terkait dengan trading Nah yang menjadi masalah trading yang mereka ajarkan saat ini adalah Trading yang ilegal Yang tidak terdaftar pada regulator Harusnya kalau memang heart of hope tujuannya adalah untuk menuntaskan kemiskinan dengan cara mengedukasi masyarakat Mereka harus melihat dari sisi legalitas Redford tersebut Apakah terdaftar di BAPEPTI atau Kementerian Perdagangan atau regulator atau tidak Itu yang harus pertama mereka lihat Agar tidak menjurunguskan orang-orang kepada investasi-investasi bodong atau trading ya teman-teman Oke kita lanjut Yayasan heart of hope atau yayasan hati harapan diresmikan pada tanggal 23 Juli Jadi kalau mau dilihat di sini baru 2 bulan teman-teman ya Tujuan didirikan yayasan untuk mengentaskan Sebenarnya ini menuntaskan kemiskinan di Palembang khususnya Yayasan heart of hope berdiri di Palembang Nah di sini pimpinannya ya mengatakan atau menjelaskan Bentuk yang diwujudkan oleh yayasan heart of hope atau yayasan hati harapan Berupa santunan beasiswa dan memberi edukasi kepada masyarakat Supaya perlahan bisa bekerja cerdas jangan hanya bekerja keras Tujuan dari heart of hope ini kalau saya melihat cukup cerdas juga Mereka harus melihat bahwa mereka ini berafiliasi dengan perusahaan trading apakah legal atau ilegal Itu yang harus mereka perhatikan Kita lanjut Sebagaimana dikutip dari Evok News Dari Bonser News yang ditulis Muhammad Fajrul Dengan judul Yayasan hati harapan atau heart of hope Mengedukasi masyarakat supaya bekerja cerdas dengan cara investasi Yayasan heart of hope yang didalamnya juga ada mesin pencari uang melalui investasi trading Nah sebenarnya kalau berbicara tentang yayasan harusnya ini tidak ada berbicara tentang bisnis Karena yang saya ketahui bahwa yayasan itu nirlaba tidak boleh ada laba disitu teman-teman Oke kita lanjut disini Caranya itu setiap malam melakukan investasi trading yang waktunya hanya 30 menit Dengan profit 3-7% setiap hari Nah kalau ada profit seperti ini yang melebihi dari bunga bank itu tidak masuk di akal Tapi oke lah karena ini mereka juga ingin mengiklangkan dari produk mereka yaitu Redford Nah disini ketuanya mengatakan berharap dengan cara berpikiran positif program akan berjalan pada waktunya Ujarnya menurut konsultan perusahaannya tidak akan pernah tutup Jaminannya perusahaan akan terus berjalan Nah ini satu pernyataan yang sangat keliru lah saya mau katakan ya Kenapa? Karena tidak ada bisnis Apalagi bisnis yang tidak terdaftar pada regulator atau investasi bodong yang tidak akan pernah tutup Jadi bisnis seperti ini kalau dikatakan tidak akan pernah tutup itu hal yang tidak mungkin Karena bisnis saja yang memang real yang memang terdaftar pada regulator bisa tutup Apalagi bisnis yang tidak terdaftar pada regulator Visi heart of hope yaitu untuk memujudkan masyarakat itu menuju ke masyarakat yang sejahtera sebagai warga finansial Jadi visi dan misinya ini sangat baik teman-teman Untuk memujudkan masyarakat itu bisa sejahtera Kira-kira seperti itu kalau dilihat dari visi dan misi dari heart of hope Oke kita lanjut teman-teman Sebagai visi di Palembang, Jakarta, Lampung, Medan, Aceh semuanya visinya sama Untuk menuntaskan kemiskinan Yaitu untuk memujudkan masyarakat yang sejahtera secara finansial dan spiritual Jadi bukan hanya katanya finansial tetapi spiritual juga Disini katakan Supraptos selaku sekretaris CH2M mengatakan top up 800 ribu akan mendapatkan profit setiap hari Sehingga melakukan top up lagi 10 juta dengan 10 juta itu setiap hari mendapatkan profit 300 ribu per hari Wah luar biasa ini ya teman-teman Kalau melihat dari profit yang ditawarkan oleh Yayasan Harapan Hati yang mengafiliasi ke Redford Ujarnya dari awal sampai saat ini ketika melakukan trust trading Belum sekalipun mendapati kerugian karena dipantau oleh konsultan analisis yang ahli di bidangnya Nah ini kalau saya melihat salah satu kebohongan Namanya trading tidak ada pemantauan dari konsultan analisis yang ahli Harusnya trading itu ya kita sendiri yang trading Seahli apapun orang itu pasti ada waktunya trading itu akan loss Tidak semua itu akan profit teman-teman Tapi disini dijanjikan akan profit Nah ini luar biasa Inilah kebohongan yang luar biasa yang ada saat ini Nah saya khawatir disini adalah Yayasan Heart of Hope merupakan bagian dari Redford ini Karena disini dikatakan Yayasan Harapan Hati Mulia sudah terdaftar di Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2022 Nah disini yang menjadi pertanyaan saya Apakah Heart of Hope ini adalah Yayasan untuk membantu orang-orang miskin Atau sebenarnya hanya berkedok Yayasan tetapi ini adalah investasi Itu sebabnya saya katakan jangan-jangan Heart of Hope ini merupakan bagian dari Redford itu sendiri Jadi teman-teman disini ya bisa mendapatkan pencerahan sedikit terkait dengan Redford dan Heart of Hope ini Disini sebenarnya kita sudah harus berpikir bahwa ketika kita membentuk satu investasi Khususnya investasi cryptocurrency atau trading teman-teman Harusnya sudah terdaftar di regulasi kita yang ada di Indonesia Nah terkait dengan pertanyaan juga yang bertanya di kolom komentar Bahwa disini kan kalau kita melihat transferan deposit itu ke CV Ginajaya Nah selalu saya katakan bahwa Kalau Redford ini memang benar-benar adalah investasi yang real Harusnya mereka menggunakan juga nama bank itu adalah Redford Bukan CV Ginajaya Nah ini sangat tidak masuk akal Dimana-mana seperti itu teman-teman Kita bisa membuat CV CV itu berbanding hukum Tetapi dari bisnis yang ditawarkan Ini merupakan hal yang tidak wajar Karena transferan dari Redford ini ke PT Ginajaya Utama Oke teman-teman ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan bisa memberikan edukasi untuk teman-teman lebih hati-hati memilih bisnis terlebih bisnis trading Karena banyak penipuan-penipuan bermoduskan trading crypto Sekian dari saya Thank you